Intro Mas kita botong sapi Nyembeli sapi sama kambing Montak Lupa gue Kita botong sapi, botong kambing Makan daso Ya, simple itu Suatu perintah untuk umat islam Untuk berkurban Memberikan sesuatu yang Kita suka Kepada yang lebih berhak Itu zamannya Nabi Ibrahim Kalau misalnya Nabi Ibrahim itu Dapat wahyu dari Allah untuk menyembeli Nabi Ismail, Allah langsung menurunkan Kambing, jadinya Gak jadi menyembeli Nabi Ismail Itu sebagai bukti, tanda ketawatan Nabi Ibrahim kepada Allah Tanggal Ingatnya tanggal 31 Juli 2020 Bulan Bulan Julhijjah Tanggal 10 11 12 Julhijjah Setiap satu bulu Itu dihitung 10 kebaikan Utamanya itu Pada saat Hewan kurban itu Disebeli Darahnya Darahnya mengalir itu Udah sampai Pahalanya itu udah Mengalir Sampai ke akhirat Terus Juga Bisa Menjadi kendaraan kita juga Untuk ke surga Yang bisa dikurban itu ada Kambing Unta Sapi Domba Biri-biri Lembu Kerbau Babi gak boleh ya teman-teman Wajib Oh sangat wajib Apalagi untuk para pria Kalau pria itu berani berkuban guys Sunnah Tapi Dimampu-mampukan Insya harus seperti itu Wajib bila yang mampu Sunnah cuma Sunnah yang dikuatkan oleh Nabi Walaupun sunnah kan Tapi bukan berarti Untuk punya pelekan kurban Wajib Wajib kan Bagi yang mampu Enggak wajib Semampunya aja Tadi kan kita Membahas bahwa kurban itu Dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah Dan Yang bernilai Kurban itu adalah apa Menyerahkan sesuatu yang kita cintai Seperti Ibrahim Menyerahkan kepada Allah Anak yang Paling dia cintai lah Ketika itu Anak baru satu-satunya Sedang lucu-lucunya Pokoknya Hidupnya Ibrahim itu Tercurah kepada anaknya Gitu-gitu Disuruh Disuruh diserahkan kepada Allah Nah Yang ingin saya Sampaikan pada Kesempatan ini Kurban yang berupa Nyembele Hewan ternak Kita lakukan Setahun sekali Idul Adha Tapi semangat kurban Harus tetap kita miliki Setiap hari Semangat kurban apa Semangat selalu kita Mendekatkan diri kepada Allah Itu Dengan Dengan Mengorbankan Sesuatu yang kita cintai Yaitu kita harus Keluar dari Zona nyaman Berani keluar dari Zona nyaman Dan Nyamannya dunia Kan nyaman sementara Untuk mencapai Nyaman yang lebih Abadi nanti Di akhirat Contohnya Kita lagi Nyenyak-nyenyaknya Tidur Kira-kira Jam tiga Jam empat Itu sedang Nyenyak-nyenyaknya Tidur Karena kita Mungkin tidurnya aja Jam Jam sebelas Jam dua belas Setelah Liga Itali Selesai Itu kita sedang Berada dalam Zona nyaman Tidur Tapi kemudian Kita Dengan Kesadaran Setelah Pasang alarm Alarm bunyi Kemudian kita Mengorbankan Meninggalkan Zona nyaman itu Untuk berdoa Kepada Allah Untuk Solat malam Itu adalah Bisa dilakukan Kalau kita punya Semangat Kurban Iya benar Semangat kurban itu Harus tetap Dimiliki Setiap hari Sepanjang masa Yaitu Kita berani Keluar dari Zona nyaman Duniawi Untuk mendapatkan Zona nyaman Yang lebih abadi Di Hadapan Allah Kelar Kelar sebagai Closing-nya dari saya Alhamdulillahi Jazakumul Khairah Telah menonton Video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk menunjukkan Dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan Update video terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax